Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Kembali lagi bersama Arisna di DWD Kali ini saya akan membuat biji salak Ini biji salaknya spesial ya Karena memakai durian Bagi pecinta durian jangan lewatkan video ini ya Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa subscribe dulu ya Subscribe itu gratis Dan bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video yang akan saya bagikan berikutnya Oke sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya Bahannya ini saya menggunakan ubi 500 gram Yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Kemudian dikukus Kukus sampai matang ya Setelah matang kita pindah ke baskom Lalu kita haluskan menggunakan sendok Kalau teman-teman di rumah Mau dihaluskan dengan menggunakan cobek Atau menggunakan kayu Silahkan saja ya Pokoknya hasilnya halus saja Kalau teman-teman mau menggunakan ubi warna putih Atau warna ungu Silahkan saja ya Silahkan teman-teman berkreasi Setelah halus Setelah halus Lalu masukkan garam Gula Kemudian beri vanili Aduk rata Untuk resep lengkapnya Ada di box deskripsi Silahkan teman-teman cek di sana Selanjutnya Masukkan tepung sagu Pemberian tepung sagu ini Dikit demi sedikit ya Sambil diaduk Kalau sudah rata Baru diberi lagi 3 sendok atau 2 sendok Kemudian diaduk rata Disini saya menggunakan 10 sendok tepung sagu Ini adonan sudah rata Selanjutnya kita Bentuk bulat-bulat Seperti kelereng gitu Tapi agak gedean dikit ya Nah segede ini ya Tapi kalau teman-teman Mau bikin yang agak gedean lagi Atau kecil lagi Juga gak apa-apa ya Pokoknya sesuai selera saja Oke bulat-bulatkan Sampai adonan habis Ini gedenya gak sama ya Karena gak ditimbang Asal comot aja Nanti teman-teman Kalau bikin di rumah Jangan seperti saya ya Bikin yang lebih bagus Oke ini sudah selesai semua Dibulat-bulatkan Selanjutnya kita akan merebusnya Bersama dengan gula merah Dan juga durian Disini saya menggunakan Gula merah 250 gram Dan duriannya ini Dikira-kira saja ya Sesuai selera mau banyak apa dikit Kita siapkan Untuk perebusannya Saya menggunakan 1 liter air Masukkan gula Rebus sampai mendidih Dan gulanya larut Kalau teman-teman suka manis Bisa ditambahkan dengan gula pasir Nah ini sudah larut Selanjutnya kita masukkan Ubinya yang tadi dibulat-bulatkan Rebus sampai matang Kalau sudah matang Itu mengapung ya Dia akan timbul ke atas Nah seperti ini Ini sudah matang Lalu masukkan durian Selanjutnya dimasak Sampai duriannya lembek Kalau teman-teman Tidak suka duriannya lembek Dimasak sampai mendidih saja Juga sudah cukup ya Untuk pengentalnya Saya menggunakan 2 sendok makan tepung saku Yang dilarutkan dengan air Aduk rata Lalu masak lagi Sampai matang ya Dan mengental Ini sudah mulai mengental Oke Sudah matang Kita matikan kompornya Selanjutnya Kita repus santan Saya menggunakan Santan instan Kalau teman-teman Mau menggunakan Santan yang segar Silahkan ya Sesuai selera saja Ini direbus Dengan daun pandan Dan juga garam Santan ini Untuk siraman Di atasnya Biji sarak nanti ya Kalau sudah Mau dihidangkan Baru disiramkan Di atasnya Ini direbus Sampai mendidih Sambil terus Di aduk-aduk ya Dikacau Biar tidak Pecah santannya Setelah mendidih Kita matikan Kompornya Oke selanjutnya Kita siapkan piring Kita sajikan Biji salak duriannya Oh ya teman-teman Biji salak Ini biasanya Banyak dijual Itu saat Bulan puasa ya Untuk takjil Tapi Di saat Kita tidak puasa pun Bikin Biji salak durian Ini juga Mantap loh Apalagi musim Dingin gini Cocok banget ya Ini duriannya Juga kelihatan Sangat enak Sekali ya Bagi teman-teman Yang tidak Suka durian Silahkan Memasak Ini Jangan Menggunakan Durian ya Selanjutnya Kita siram Dengan santan Nah ini Sudah Selesai ya Sudah Kelihatan Enak Sekali Sangat Menggugah Selera Oke teman-teman Sampai disini dulu Video dari saya Terima kasih Sudah menonton Selamat mencoba Di rumah Masing-masing Semoga Sukses Dan berhasil Dan Apabila teman-teman Suka Dengan video Dan resep Yang saya Yang saya Bagikan Jangan Jangan lupa Dukung terus Channel Risna Di DWD Dengan Cara Like Comment Share Juga Subscribe Bagi yang Belum Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar teman-teman Tidak Ketinggalan Dengan resep Dan video Yang akan Saya Bagikan Berikutnya Oke Sampai jumpa lagi Insyaallah Di video Dan resep Berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi